Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baiklah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan aduk premier untuk memberikan efek serta membuat teks di aduk premier COVID-19 2015, baiklah kita simak, yang pertama disini saya sudah buat new sequence nya, sequence nya sudah saya buat, bagi yang belum paham bisa melihat kembali video sebelumnya yang sudah saya share, sequence sudah saya buat, kemudian saya akan memasukkan sebuah teks ke dalam video, caranya disini kebetulan saya menggunakan versi terbaru ya, kalau di aduk premier pro ij 2015, disini tidak ada ya, disini tidak ada untuk penambahannya, karena disini sudah langsung ditampilkan pada panel yang sudah tersedia di bagian tabline, jadi disini sudah ada teks, kalau biasa kalau di aduk premier CC 2015, kita tekan tombol kombinasi kontrol P, atau kita pilih dari ini, kemudian ada item, kemudian disini teks, tapi disini tidak disediakan lagi, jadi hanya itu saja yang beda, kemudian disini ada type tool, saya akan membuat sebuah teks disini 哥, saya akan membuat namanya nama sekolah kita yang disini teralkon untuk Buah Medan,abs fondo, menurutkan saya adalah, saya akan membuat2 atau saya akan membuatل atur teksnya ke kontrol atau langsung bersih atur dan kali ini teksnya akan saya beri teks yang kita bisa gunakan makin-makin teks itu ada di panel project yang di saya gunakan efek seluruh anaknya sekalian menggunakan efek-efek lain yang tersedia di ada primer ini tapi ini saya kasih contoh aja semangat dia efeknya aja yang berbeda penting mekanisme kerjanya itu bagaimana itu akan terlihat untuk yang pertama kita buat dulu langsung nah ini bisa saya tarik panel strol bar dari horizontal strol bar yang ada di channel langsung saya tarik kemarin kemudian kalau sudah kita kembali ke panel kontrol maka ada di sini efek dari kontrol-kontrol tersebut nah sini kita akan melakukan pengaturan di dalam k-frame ini bari ini bari bari barinya kita gesejir aja ya tapi kita matikan aja dulu blumennya ya kita mau atur pada detik ke satu dari nol-1 itu nanti mau kita buat dulu ya jadi kita kita langsung masukkan di base blur ini, arahkan pada bagian ini kita langsung klik nah ini untuk memberikan anda, frantas blur itu akan kita masukkan ini posisi normal kemudian ke posisi day frame kita geser ke awal video disini kita bisa atur langsung nilai bonusnya kalau disini 0 ya kita tambahkan aja kita boleh klik skip geser atau melalui panel yang ada disini nah seperti ini, kemudian kita bisa play nah ini seolah-olah mengebur seperti itu kemudian posisi pada bagian ini kita juga buat normal, kita tandai nanti klik tanda ya di toggle nya, jangan disini lagi nanti kita klik pada bagian ini klik kemudian kita klik geser pada barisan akhir lalu jauh ya nah ini kita naikkan lagi bonus jadi disini kita bisa mengatur jarak frame nya ya ini biar gak terlalu panjang ini atur aja ya kemudian kita bisa kita potong videonya ya nah ini kemarin setelah saya dikelaskan mengimana memotong durasi dari sebuah video ataupun objek nah jadi dia bisa lebih pendek sekarang kita akan coba free jalan kan normal ngeblur biar hilang oke ya jadi seperti itu tampilannya nah bagaimana supaya gerakannya itu bisa lebih halus ya kita bisa tambahkan disini klik kemudian klik disini bagian toggle yang sudah tandai pada key frame nya tadi kita klik kanan kemudian kita klik isi out disini juga isi in disini isi out disini isi out disini isi in disini isi in disini kita bisa tarik bagian dunia kita tarik kita tarik kita tarik kita tarik nah itu tadi untuk memberikan efek dari dua teks ya itu dengan menggunakan efek jadi ini biasa digunakan untuk intro video intro ya baik untuk teks kedua saya akan membuat lagi sebuah teks disini namanya jurus sekolah kita yang saya akan memposisikannya kemudian jika kita ingin melakukan perubahan jenis teks atau kewarnaan ya di pada bagian teks ini sudah tersebut yang kita mau buat center tenang kita akan berdiri ya kami segitu saja ini untuk size-nya ya size ukuran ini untuk font atau jenis tulisannya kita mau jenisnya seperti apa kemudian saya ingin memberi warna ini untuk mengatur jaraknya kemudian ini untuk volume-nya kebalannya kemudian ini untuk membuat warnanya oke baik kita lanjutkan untuk kemudian saya akan memberikan sebuah teks oke baik kita lanjutkan untuk kemudian saya akan memberikan sebuah teks teks dengan pada bagian teks ini ya yaitu di track 3D saya langsung putih aja di bagian track 3D di sini ada basic 3D jadi kita bisa memposisikannya posisi normal dari dari ke 0 sampai ke dari terlalu jauh ya kita buat ukurannya 4,14 ini normal saya mau buat posisinya nanti seperti ini nah ya saya klik visible ini posisi normalnya posisi nolnya ini mau saya buatkan terputar beberapa kali jadi kalau kita putih ya tadi karena jarahnya terlalu dekat di pada togol di kipenya ini lebih interesting kemudian kita place lagi nah jika kita mau lebih lambat kita bisa geser lagi kemudian kita klik nah itu untuk ngapurnya ya kemudian itu tadi untuk gerakan swivelnya nah pada bagian ini bagian normal ya kita tandai kita mau membuatnya menjadi ini untuk jadi skillnya kita klik ini normal sampai akhir kita mau buat seperti ini langsung di tarik aja ya atau klik rantai ini ke panah ini kita bisa geser rotasnya seperti ini nah ini kalau ke kanan kalau kirim di arduino dia akan ke belakang kalau sudah kita ulang jadi untuk memberikan impact basic 3D oke untuk yang terakhir saya akan memberikan sebuah sebuah motion graphic ini di sini kita bisa membuat grafis baru ini di alaman sekolah kita malam 68 saya ingin membuat ingin melakukan tracking pada bagian ini untuk grafisnya motion kita langsung masuk saja kepada bagian ini text nya text kemudian di sini ada pen pull kemudian kemudian ini saya akan mainkan pen pullnya atau print draw bagager saya langsung klik kemari yuk bong 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 kita buat posisinya setiap gong kemudian di lurus kalau kita geser ini saya mau posisinya tampil seperti ini normalnya jadi ini saya mainkan ini pada bagian vbring ini kita pre-masking ya masking tadi ini posisi normalnya saya klik di mask kemudian pada bagi saya geser kembali di video paling awal kita klik lagi di masalahnya ini kemudian saya geser sekarang saya ingin memainkan posisi videonya itu seperti itu untuk penambahannya saya biar lebih bagus di posisi normal saya ingin membuat objek disini saya ambil lagi saja langsung benturnya selamat menikmati 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 selamat menikmati